Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada capture terakhir ini kita akan membuat keranjang epostrik cantik oke langsung aja kita menggunakan bejir ya bejir dan chip kita sambungkan kemudian stroknya kita tambah 8 warnanya warna gradient abu-abu ada 3 gradasinya kemudian yang paling tangan ini warna abu-abu terang seperti ini stroknya kita tambahkan seperti ini seperti ini kemudian kita buat bagian belakangnya disini dengan bejir juga warnanya gradient juga seperti tadi seperti ini kemudian kita emboskan nah setelah itu kita buat bagian keranjangnya gini dengan teknik bejir ya dengan bejir tool warnanya warnanya warna gradient kemudian kita copy setelah di copy kita klik kita klik yang ini kemudian klik yang ini untuk meratakan apa juga ya kita buat kemudian kemudian kita copy lagi kemudian 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita letak di bagian belakangnya ya. Jika ada terlihat, terlewat seperti ini. Kita kuncilin aja sedikit lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita emboskan. Kemudian kita kunci. Nah, untuk sisi bagian di sebelah sininya, kita buat pakai shapes aja ya. Kemudian warnanya gradient. Kemudian warnanya gradient. Terima kasih. 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 seperti ini. Terima kasih. 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 Juhan kan kita add aja ya. kemudian langsung kita buat kakinya kemudian kita buat stroke nya 8 juga ya dan gradient kemudian kita okekan ya kemudian ini kita kopikan aja dan di really rotate nah seperti ini oke 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 seperti ini kemudian di sisi bagian sini kita kasih lagi seperti ini terima kasih atau dihilangkan saja seperti ini kemudian sekarang proses kita pemasukan buahnya import buahnya kita letakkan di bagian dalam seperti ini setelah itu kita cari buah yang lain misalnya buah ini buah carinya saja kita eras yang buah selanjutnya kita eras kita kopi lagi kemudian kita pilih buah sobirinya ya kita eras yang buah carinya kita pilih lagi ya biar agak banyak nah setelah itu kita pilih buah apelnya kita letak kita letak paling belakang seperti ini kemudian kita letak lagi buah terongnya ini di bagian paling belakang ya kemudian kita import lagi cari buah tomatnya ini di bagian paling depan disini disini juga nah disini jangan kelewatan begini ya ini kita di bagian sebeginya dulu ya nah seperti ini kemudian ada buah bukatnya juga belum ya bawah bukannya kita buat di belakang tomat dan di depan tomat di belakang tomat masuk saya bal bukannya bisa dipotong aja bisa ini tempatnya taruh di bagian depan aja mau seperti ini bisa ditambah lagi apa ya tambah lagi jeruknya juga bisa isi bagian kiri tadi kan yang kanan nah seperti ini jadi deh selamat mencoba bye selamat mencoba